Baik adik-adik, berjumpa kembali dalam tutorial pembahasan soal KSN IPA SMP Tingkat Kabupaten Kota tahun 2020. Soal yang dibahas di sini adalah soal nomor 46 sampai soal nomor 50. Langsung saja ke soal nomor 46. Pada peristiwa pemantulan baur atau dipus seberkes sinar datang dipantulkan dengan sudut. Ya, ingat, pemantulan itu kan jenis sinar dua. Ada pemantulan dipus atau baur, ada pemantulan teratur. Ya, untuk yang ini, kalau yang dipus itu sinar datang dengan sudut pantulnya itu akan beragam dia. Sehingga kejawabannya C. Kalau yang sudut datang sama dengan sudut pantulnya itu, itu adalah pemantulan teratur punya. Ya, sehingga piks jawabannya adalah nomor pilihan C. Ini kalau pemantulan yang teratur ini kan misalnya pada cermin. Ya, sehingga kalau kita bercermin kan kelihatan sesuai dengan bentuk tubuh kita. Tapi kalau pemantulan dipus atau baur, itu misalnya pada benda-benda yang permukanya tidak rata, tidak rapi. Sehingga sudut pantul dan sudut sinar sudut datang itu kacau dia, beragam. Oke, soal nomor 47. Sebuah lensa cembung memiliki panjang fokus. Ya, kita data. Ini lensa ya. Fokusnya 15 cm. Kalau lensa cembung kan fokusnya positif dia ya. Di depan lensa tersebut diletakkan benda pada jarak 10 cm. Berarti di depannya itu S. Jarak benda dari lensa itu 10 cm. Ditanya bayangan, sifat bayangannya. Berarti S aksen. Oke, seperti biasa ini di bateri optik. Ya, hitung. Ini bateri optik. Itu kan rumus hubungan antara fokus dengan benda dan jarak bayangan. Itu kan 1 per F sama dengan 1 per S. Tambah 1 per S aksen. Nah, ini tulis saja 1 per F. F-nya kan 15 sama dengan 1 per S. Itu per 10 tambah 1 per S aksen. Ini karena ini mengandung S aksen, mengandung variable. Maka kita kumpulkan dulu yang angka dengan yang angka. Ini yang angka, ini yang angka. Sehingga ini kumpulkan. Ini jadinya pindah 1 per 10-nya ini. Pindah ke ruang kiri. Ini kan jadi 1 per 15. Karena ini diam. Kurang 1 per 10. Sama dengan 1 per S aksen. Nah, itu. Ini biar bisa dikurangkan. Kan harus sama-sama penyebut. Jadi kan penyebut sama-sama 30. 15 jadi 30 kan kali 2. Sehingga jadi 2 per 30. Kurang. Ini jadi 30 kan kali 3. 3 per 30. Sehingga dengan 1 per S aksen. Oke. Ini kan menjadi 2 kurang 3 kan. Min 1 per 30. Sehingga 1 per S aksen. Sama seperti tadi. Kali silang. S aksen kali 1. Itu kan. Ya, kita ambil minnya di sini boleh. Min S aksen. Sama dengan 30. Nah, ini jadi S aksen kan sama dengan min 30. 20 cm. Nah, ini ada tentang min. Apa artinya tentang min itu? Oke. Kita kembalikan lagi ke konsep ini. Ya. Ini misalnya fokus. Ini kan juga fokus. Kalau misalnya kita taruh benda-nya di sini. Ini lensa ya. Ini kan akan membentuk. Apa namanya? Garis melatar. Kemudian. Bendanya. Bapak menurut bayangan benda ini kan arusnya. Akan menembus lensa itu. Lain kalau halnya cermin. Cermin kan memantulkan dia. Sehingga. Yang namanya nyata. Itu adalah di tempat ini. Kalau kita lihat. Ini ada di belakang dari lensa ini. Ya. Ini namanya daerah nyata. Ini namanya daerah maya. Ya. Nyata. Tempat. Dimana benda itu seharusnya jatuh. Sehingga tantamin ini. Ini kan tantamin ini kan artinya maya. Maya. Berarti jawabannya. Adalah yang A. Oke. 30 cm di depan lensa dan bersifat maya. Oke. Next. Lanjut ke soal nomor 48. Garis gaya listrik di daerah sebuah muatan titik. Dengan garis gaya listrik tempat yang jauh dari muatan titik. Ya. Garis gaya listrik. Nah. Garis gaya listrik ini kan berhubungan dengan kuat medan listrik itu. Semakin banyak garis gaya listriknya kan semakin besar kuat medan magnetnya. Atau medan listriknya. Nah kita ingat rumus untuk medan listrik E itu kan sama dengan kaki per R kuadrat. Ya. Dia dipengaruhi oleh muatan titik. Ini kinya. Nikon konstanta tetap nih. Dan jarak. Kita perhatikan sekarang dari rumus ini. Kan tadi kan semakin rapat berarti medan listriknya kan semakin besar. Arti semakin banyak dia garis gaya listriknya. Berarti jari-jarinya harus bagaimana biar semakin banyak. Bukan jari-jari ya. Jaraknya harus bagaimana. Ya. Ini berbanding terbalik. Semakin besar medan listrik atau makin banyak garis gaya listriknya berarti jaraknya itu makin kecil, makin pendek. Dan sebaliknya. Ini namanya berbanding terbalik. R-nya besar, E-nya kecil. E ini kan menyatakan medan ya. Medan listrik. Ya. Dalam hal ini ditandai dengan garis-garis gaya listrik ya. Makin banyak berarti makin besar. R-nya ini kan jarak. Oke. Berarti sekarang garis gaya listrik di dekat sebuah muatan titik. Di dekat. Berarti R-nya kan kecil. Berarti E-nya besar. Berarti lebih rapat daripada garis gaya listrik di tempat yang jauh. Jadi lebih banyak ya. Oke. Next. Nomor 49. Sebuah partikel bermuatan. Ya. Kita buat diketahui. Bermuatan. Bermuatan itu kan key. Sama dengan 2,0 ya. Tulis 2. Mikro kolum. Nah mikro ini kita ubah. Mikro itu adalah 10 pangkat min 6. Jadi 2 kali 10 pangkat min 6. Kolum. Kemudian bergerak dengan kecepatan. Ada B. 2,0 ya. Berarti 2 meter per sekund. Ini udah SI. Kemudian daerah-daerah medan magnet. Ya. B. 0,5 T. Setelah ditanya gaya yang bekerja pada partikel tersebut. Oke. Ini dikalikan saja. Hitung. F itu kan rumusnya B. Ki P. Ya. B nya 0,5. Ki nya. 2 kali 10 pangkat min 6. Kali V nya 2. Oke. Biar mudah. Lagi jauh-jauh. Ini aja kali kan. 0,5 kali 2 kan 1. 1 kali 2 kali 10 pangkat min 6 kan tetap. 2 kali 10 pangkat min 6. Newton. Berarti jawabannya adalah D. Oke. Next. Bumi berotasi dan berevolusi secara bersamaan. Revolusi bumi menyebabkan beberapa peristiwa berikutnya. Oke. Revolusi itu kan perputaran bumi mengelilingi matahari kan itu. Dan memerlukan waktu selama 1 tahun. Sedangkan rotasi itu kan perputaran bumi pada porosnya memerlukan waktu 24 jam. Nah rotasi ini akan menyebabkan terjadinya siang dan malam. Sehingga jawabannya yang C ini salah. Kemudian gerak semu. Gerak semu kundalangit. Nah gerak semu ini kan ada gerak semu harian. Ada gerak semu tahunan. Berarti belum jelas yang mana yang dibilang. Oke. Kita pilih dulu. Perbedaan waktu pada tempat yang berbeda derajat bujurnya. Perbedaan waktu itu kan akibat rotasi. Kemudian pergantian. Ya ini. Pergantian musim. Jawabannya adalah A. Gerak semu itu berarti ini ada 2 kemungkinan ya. Bisa kalau semu harian ya retasi. Kalau semu tahunan berarti repo dusi. Sehingga B ini belum terlalu tepat. Yang paling tepat adalah jawaban yang A. Oke. Demikian tutorial pembahasan soal KSN 2020 untuk NAPEL IPA. Jangan lupa komen kalau ada pertanyaan. Kemudian like dan subscribe. Nanti mungkin ada akan soal-soal pembahasan berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih.